Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi segera dicabut. Ketua Umum Apindo, Hariadis Sukamdani menyatakan dunia usaha saat ini tengah mengalami krisis karena kebijakan PSBB. Apindo menilai kebijakan PSBB berujung pada perunurunan pendapatan sektor industri untuk pajak daerah. Menurut Hariadis, sektor usaha selama ini memiliki tekanan besar bagi dunia usaha yang sudah tidak lagi bisa ditahan. Para pengusaha mengatakan meski nantinya sejumlah sektor usaha yang ditutup kembali dibuka, maka protokol kesehatan akan tetap diterapkan. Sebelumnya, masa PSBB transisi di DKI Jakarta akan berakhir pada hari setelah berpanjang beberapa kali. Ada pun sejumlah sektor usaha yang telah dibuka di antaranya rumah makan hingga bioskop. Rencana Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan terkait dengan kebijakan PSBB untuk waktu ke depan. Pengusaha rame-rame meminta kebijakan PSBB transisi dicabut dan dunia usaha kembali ke masa sebelum PSBB. Untuk berbincang lebih lanjut, kita bergabung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariadis Sukamdani. Selamat siang Pak Haryadi. Selamat siang Mas Marvin. Selamat siang Pak Haryadi. Apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan Anda Pak untuk PSBB yang Anda katakan lebih baik dicabut saja? Ya, sebetulnya itu kan adalah setelah kita memperhatikan ya, selama 9 bulan kita betul-betul menerita. Dan dipicu oleh penerapan protokol kesehatan yang kita anggap tidak normal gitu ya pada waktu terjadi kluster petamburan. Sehingga kami menganggap kalau tidak ada tindakan berarti memang sudah berakhir PSBB-nya. Nah kebetulan PSBB transisi itu berakhirnya hari ini Mas Marvin, tanggal 22 November. Nah sehingga memang kami melihat ya kalau memang tidak ada konsistensi dari Pemprov dan juga penegakan protokol lebih baik dikembalikan kepada posisi normal. Nah kita masih menunggu keputusan dari Pemprov itu seperti apa hari ini terakhir PSBB transisi. Nah apabila nanti keputusannya adalah tetap akan dilanjutkan PSBB transisi ini, tentunya kami ya berharap penegakan protokol itu harus betul-betul gitu. Jangan sampai nanti akan terjadi lagi ini lagi peningkatan kasus positif lagi Mas. Karena kalau terjadi kasus positif lonjakan lagi, itu pasti akan terjadi diikuti dengan penerapan PSBB penuh lagi. Karena ini kan menyangkut dari kapasitas rumah sakit gitu. Jadi kalau ini nanti, nah ini tentu kita akan protes keras ya karena kita sudah disiklin mencoba untuk PSBB ini segera berakhir dan kembali normal. Tapi karena inkonsistensi dari Pemprov nanti terjadi lonjakan lagi gitu. Nah ini kalau lonjakan lagi tentunya berat Mas. Berat 3 kali PSBB ini pasti akan memukul ekonomi kita ini akan besar. Karena Jakarta itu adalah lokomotifnya Indonesia. Kalau Jakarta di PSBB ketiga kalinya, dampak ekonominya itu adalah nasional. Demikian Mas Marvin. Oke, Pak Ariyadi jika dikatakan sebelumnya salah satu rem utamanya ketika ada kebijakan PSBB dan juga bagi pengusaha adalah adanya sanksi. Agar baik dari segi pengusaha juga taat, dari pengunjung pun juga taat untuk menaati tersebut. Apakah menurut Anda sanksi yang ada ini belum cukup tegas kemudian untuk bisa memendorong agar bersama-sama bisa berjalan roda perekonomian kita? Kalau sanksi itu gini Mas, jadi kita harus lihat juga sanksi itu apa sih sebetulnya gitu. Sanksi itu kan adalah memang penerapan sanksi administrasi terhadap memang adanya kesengajaan yang dilakukan dalam tanda petik ya. Kalau yang dilakukan selama itu adalah relatif kalau yang dialami oleh dunia usaha itu adalah hal-hal yang penyangkut sebetulnya dalam batas-batas toleransi. Nah tapi kalau yang kejadian kemarin ini kan masif-masif gitu. Jadi kalau kita bicara seperti itu, itu juga menimbulkan akhirnya masyarakat itu berpandangan, wah kalau seperti itu mendingan sekalian aja bikin yang sekalian masif sekalian. Ini kan kacau dan apalagi tidak dilakukan dengan tata cara yang betul. Harusnya kan ada izin dan sebagainya. Misalnya saya ambilkan contoh aja, kemarin anggota kami juga ada yang komplit kan. Wah kalau begitu kita mau bikin maraton di Jakarta, pesertanya 30 ribu mendingan bikin aja langsung nggak usah pakai izin. Nah akhirnya semua berpikirnya seperti itu. Karena apa? Dipandangnya kan dari skala masifnya mas. Kalau cuma 50 juta segitu ya mendingan bikinnya sekalian yang besar. Kan muncul itu kan anekdot-anekdot di masyarakat ya. Kalau gitu percuma kalau bikin sekalian aja yang besar sekalian, bendanya tuh cuma 50 juta. Kan bukan itu maksudnya. Maksudnya ini kan kita preventif, jadi lebih bukan kesanksinya. Dan saya juga mengingatkan sebetulnya masalahnya juga dari sisi biaya itu kan besar mas. Biaya per penderita COVID itu rata-rata 184 juta orang, 184 juta rupiah loh. Paling rendah 2 juta, paling tinggi 446 juta rupiah. Nah kalau mau fair ya ini siapa yang tanggung jawab harusnya meng-cover biaya itu gitu. Itu baru fair. Karena dampaknya itu kan biayanya besar mas. Yang ditanggung oleh negara itu 184 juta orang per penderita COVID. Oke, tapi jika katakanlah kemudian PSPB dicabut, apakah kemudian resiko ini akan semakin besar Pak Ria di dalam segi kesehatan baik dari pengunjung dan juga dari tenaga yang bekerja dari segi pengusaha juga? Ya, kalau dari kami, kami selalu-selalu mengingatkan dari dulu mas. Kalau di sisi kami, di sisi sektor usaha, itu pasti kita melakukan secara penuh. Dan itu sudah bisa dibuktikan ya. Sekarang ini dari Kementerian Pariwisata telah melakukan sertifikasi yang namanya CHSE. Clean Health, Safety and Environment. Itu udah jalan mas. Dan hampir semua sektor hotel dan restoran yang disertifikasi sudah keluar hasilnya bagus. Tapi kan kembali lagi mas. Kalau di sisi kita disiplin, lalu masyarakatnya nggak disiplin, atau pemerintah tidak mendisiplin, kan kan percuma. Kalau begitu. Jadi itu yang kami gugat itu gitu. Kalau emang seperti itu, nggak ada konsistensi, yaudah buka aja semuanya sekalian. Begitu loh, ininya. Jadi mesej kami itu lebih kepada penerapan secara konsisten. Sebetulnya begitu mas. Oke, kemudian ini masuk ke beberapa pertanyaan saya berikutnya. Kemudian ketika ada rekomendasi dicabut, kemudian apa yang menjadi saran Anda agar pelaksanaan usaha juga tetap berjalan, namun mitigasi risiko akibat pandemi juga harus tetap ada, Pak Ariyadi? Ya, jadi kembali lagi mas. Sebetulnya kalau dari sisi dunia usaha, itu sebetulnya lebih mudah dipantau. Justru yang kita melihat ini adalah kan upayanya Pemprov, upayanya dari Satgas untuk menyasar kepada kelompok klaster masyarakat yang berisiko. Mereka itu tidak menerapkan protokol itu yang sebetulnya masih sangat rendah. Jadi menurut pandan kami harusnya yang ke sana, arahnya bukannya yang sektor usahanya semua di kunci semua, tapi masyarakatnya tetap tidak mendapatkan edukasi yang lebih baik gitu loh, Mas. Karena itu percuma, jadi mau ditutup kayak gimana masalahnya bukan di kita gitu loh. Di kita tuh artinya di dunia usahanya, tapi di kedisiplinan kita semua. Nah, begitu, Mas. Jadi kalau menurut pandan kami, kalaupun nanti tahan sisi ini tetap berjalan, dilanjutkan PSBB-nya, ya tadi mesegenya itu. Karena kalau di sektor usahanya itu, silahkan dicek kalau namanya Kementerian Pariwisatanya juga udah melakukan sertifikasi tadi yang saya sampaikan tadi CAS itu. Oke. Terakhir kalau bisa dikatakan, saat ini juga sektor usaha belum sepenuhnya bisa berpulih gitu ya, 100 persen, bahkan hanya beberapa puluh persen saja mencapai kestabilan lagi seperti sebelum pandemi. Apa yang harus menjadi prioritas stimulus dari pemerintah untuk bisa mendorong agar perlahan-lahan usaha ini bisa kembali naik? Ya, sekarang itu yang paling berat itu adalah menyangkut masalah modal kerja, Mas. Karena sampai hari ini perbankan itu belum efektif bisa memberikan modal kerja, walaupun sudah dijamin dengan program dana dari PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Karena apa? Karena perbankan sendiri maupun juga dari pihak penjamin tetap melihat risiko dari kondisi demandnya, Mas. Demand dari market itu kan belum tumbuh. Jadi ya kalau begini kan kayak ayam sama telur ya. Jadi memang ini juga perlu keseriusan juga dari pemerintah, dari perbankan untuk berani mulai bergerak memberikan modal kerjaannya. Kalau enggak ini juga akan semakin sulit. Baik-baik. Terima kasih untuk perbicaraan kita pada siang hari ini. Ketua Umat Asosiasi Pengusahaan Lusia, Ibu Sikam, ini sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Pak.